Intro Dalam rangka memberiakan Buka Giling 2023, Pabrik Gulang Gadirejo menggelar berbagai kegiatan. Kegiatan yang melibatkan seluruh karyawan PG Gadirejo dan masyarakat umum bersinergi bersama mitra menuju sukses. Pada kegiatan jalan sehat antusias warga berdatangan mengikuti kegiatan ini, banyak sekali hadiah yang diberikan dengan maksud agar semua bisa merasakan kebersamaan yang sudah lama tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19 lalu. Rangkaian kegiatan disampaikan Wayan Mepurwono SP, General Manager PG Gadirejo, mulai dari kegiatan sosial seperti donor darah, ziarah wali, santunan, berbagai macam lomba, selamatan, dan kesenian jaranan. Harapannya semoga Buka Giling tahun 2023 ini sukses. Jalan sehat, dimana sebelumnya sudah kita lalui mulai dari donor darah, kunjungan wali lima di Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan lomba-lomba mulai dari bola poli, kemudian tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, dan baga-bagi ini adalah jalan sehat. Dan kemarin ada agenda juga, kelamatan Buka Giling, dan juga jaranan dari BG Jamea. Harapannya setelah 3 tahun kita pakung, karena ada pandemi, harapannya masyarakat bisa merasakan kemeriaan recana Giling Pabrik Gula Gadirejo, dan intinya mohon doa dari semua stakeholder, masyarakat, dan mitra kita, petani, untuk Giling tahun 2023, agar sukses untuk Bapak Merindula Gadirejo. Jadi ini merupakan agenda yang pertama setelah COVID ya? Iya, setelah 3 tahun kita vakum, kita coba memeriakan lagi, masyarakat sudah merindukan agenda-agenda seperti ini, karena dengan adanya PPKM kan sangat-sangat dibatasi. Antusiasi juga bagus sekali pak ya? Iya, dari beberapa event, antusiasinya luar biasa. Kita tidak akut, tidak apa-apa, semuanya gratis. Tidak masalah, luar biasa antusiasi. Septya Eka Nurcahya, SPV Rocket Chicken Crush, merasa senang, bisa bekerja sama dengan PG Nganirjo. Baik segala kegiatan Rocket Chicken Crush, siap mensupport untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan di jalan sehat ini, lumayan cukup menguntungkan ya, dari PG Rocket Chicken, karena untuk feedbacknya sendiri, juga dapat membantu, kayak sales juga, dari segi sales, dari segi meningkatkan customer, dan juga daya beli. Untuk harapannya ke depan, semoga bisa kerja selanjutnya lagi, kita juga nanti feedbacknya juga, semoga lebih baik lagi, ataupun mungkin ada support, juga barangkali ada support, kita juga bisa bantu. Kita bisa menyesuaikan pihak, pihak, pihak yang bersangkutan, misalkan kalau kros dan santai, kita bisa memberikan support, kayak hadiah, dan semacamnya. Kalau untuk pihak lembaga, kita juga bisa membelikan piala, untuk bagi lembaga warnai, cooking class, dan sebagainya. Jadi kita bisa menyesuaikan, nggak hanya untuk nasi ayam, itu nggak hanya ada sebuah. Dari Kediri, Biasi Krisnawati, melaporkan. Sampai jumpa. Terima kasih.